. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Pinrang, terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Bupati Pinrang Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat, 19 April 2024. Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Haji Muhtadin mengungkapkan, pelaksanaan rapat paripurna yang digelar kali ini adalah, Implementasi Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu dalam rekomendasinya, DPRD Kabupaten Pinrang yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Insinyur Syamsuri, DPRD Kabupaten Pinrang memberikan beragam rekomendasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik fisik dan non-fisik di Kabupaten Pinrang. Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam sambutannya mengungkapkan, dalam pelaksanaan setiap program dan kebijakan, pemerintah Kabupaten Pinrang tentunya telah berupaya dengan sangat keras, dengan dibantu seluruh stakeholder termasuk pihak legislatif DPRD Kabupaten Pinrang. Namun demikian lanjutnya, dalam upaya pelaksanaan setiap program untuk kesejahteraan masyarakat Pinrang, tentunya masih banyak yang belum dapat terlaksana akibat keterbatasan anggaran yang tersedia. Olehnya itu lanjutnya, setiap rekomendasi yang telah disampaikan oleh pihak DPRD Kabupaten Pinrang, akan menjadi bahan evaluasi dan akan menjadi prioritas, dalam menjalankan program kegiatan pada tahun berjalan dan tahun-tahun selanjutnya. Pada kesempatan ini, Bupati Irwan juga berkesempatan menyampaikan ucapan terima kasih, atas dukungan pihak DPRD Kabupaten Pinrang, stakeholder dan masyarakat Kabupaten Pinrang, atas dukungan yang ditunjukkan selama 5 tahun pada periode pertama dirinya memimpin Kabupaten Pinrang, bersama Wakil Bupati Pinrang, Dr. Andes Haji Alimin MSI. Menutup jalannya rapat paripurna kali ini, Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Haji Muhtadin juga berkesempatan mewakili para anggota legislatif Kabupaten Pinrang, mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah ditunjukkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pinrang selama 5 tahun pemerintahannya. Kegiatan ini, turut dihadiri Wakil Bupati Pinrang, Dr. Andes Haji Alimin MSI, Unsur Forkopinda, Sekda Kabupaten Pinrang, Andi Calo Kerang, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Staff Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, dan pihak terkait lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!